Iya, melanggar konstitusi itu bahkan dikonstruksikan sebagai pengkhianatan terhadap negara Jadi sesuatu yang melanggar konstitusi itu dikonstruksikan sebagai pengkhianatan terhadap negara di undang-undang Bung Roki keliling-keliling, kayaknya menenangkan diri Enggak disitu, bau wangi semua, enggak dibawa ketek Saya enggak tahu arahnya kemana tuh Oke, tadi bicara soal apa yang kemudian terjadi Bung Roki menyatakan bahwa, Bung mohon maaf Bung Adian menyatakan bahwa kalau untuk impeachment tidak perlu proses ketatan negaraan Karena sejarah membuktikan itu, kurang lebih gitu Ibu Roki Oke, impeachable yang berujuk pada impeachment Contohnya begini, kita ini hidup dalam beberapa presiden, beberapa kekuasaan Oke, dulu kita tidak berbicara tentang ketek Kita berbicara tentang aset, kekayaan, kekerasan, pelanggaran HAM, kemanusiaan, korupsi dan sebagainya Sekarang lebih ngeri Semua dibicarakan, termasuk ketek tadi Jadi begini maksudnya apa, oh, lu sadar gak ada bahaya luar biasa di depan sana Bahwa kemudian semua bisa menjadi objek yang tidak disukai Tiba-tiba muncul di media sosial Tiba-tiba muncul, dulu kita bilang apa Kologinya, kejahatannya, pelanggaran HAM-nya Sekarang, ketek jadi problem Untuk menyampaikan ada sesuatu yang salah Eh, sadar dong Ada sesuatu yang gawat di luar sana Yang mungkin karena kalian terlalu jauh di atas sana Tidak melihat itu sebagai sebuah kebahayaan Ini ngeri Tapi saya mau tanya Orang bilang bahwa itu mungkin dimunculkan oleh netizen Atau bagian dari operasi tertentu Apapun itu Ketika diterima oleh publik Publik melihat itu sebagai sebuah sesuatu yang Sesuatu yang memang harus mereka terima Oke, apapun itu sumbernya Begini, 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 ya Dulu saya mencatat Berapa aset citra Manggala Nusantara Persada Berapa asetnya ini segala macam Berapa tanah yang diambil segala macam Sekarang Mereka sudah tidak lagi berbicara soal itu Apapun bisa menjadi representasi ketidak suka mereka Apa? Ketek Saya bilang ini ada apa dengan generasi kita Tapi mau setuju tidak setuju Yuk kita lihat Ada bahaya besar di sana Bahwa tingkat batas kesabaran mereka hampir selesai Dan mereka mengungkapkannya dengan berbagai macam cara Saya bilang oh gak bisa Kalian tidak boleh menyerang anaknya Tidak boleh menyerang cucunya Di sosial media Semuanya loh Luar biasa Ini kalau kalian tidak sadar ada sesuatu Hati-hati Kenapa? Kalau kita batuk itu kan indikasi badan tidak sehat Ketek itu indikasi loh Ada sesuatu yang dilihat orang yang bukan problem Dianggap problem Apalagi yang problem Yang bukan masalah Dianggap masalah Apalagi yang masalah Bang Andrian Kalau bicara seperti itu yang jauh Yang disebut kata-kata Ketek itu Itu cetek isunya Abang mau bilang cetek Tidak cetek bang Bantahlah sosial media itu Bantahlah bahwa ketika itu laku Dibicarakan Disomongkan oleh banyak orang Mereka akan menganggap Itu masalah Bagi saya Bukan Tapi bagi banyak orang Masalah Pertanyaan kita Kenapa yang seharusnya bukan masalah Menjadi masalah Ada sesuatu Yang berbeda disitu Ada nilai yang bergeser disitu Ketidaksukanya berkembang Dan cara yang berbeda Saya tidak tahu Bagaimana menjelaskan ini Tapi Orang bilang Saya bisa jelaskan teori Secara akademis Memang ada kemarahan publik Dan orang cari sasaran Sasaran itu tiba pada ketek Pertanyaannya itu ketek personal Atau ketek dinasti Itu soalnya Orang tidak peduli Jadi kita mesti anggap bahwa Keteknya anak Pak Jokowi Juga keteknya Jokowi Melekat disitu Bukan lagi tubuh personal Yang disasar Tapi tubuh dinastinya Tubuh politik Jokowi Kaisang bagian dari tubuh politik Jokowi Istri Kaisang bagian tubuh politik Jokowi Itu yang terjadi Sama ketika Louis XVI itu Permaisurinya Marie Antoinette itu diolok-olok Karena mandi terus Dengan parfum Dengan mandi susu tiga kali sehari Karena bau ketek Yang disasar bukan tubuh Marie Antoinette Tapi tubuh istana Yang menghambur-hamburkan uang Dengan akibat Perancis harusnya bangkrut Karena mesti membiayai gaya hidup dari Marie Antoinette Dan itu yang menyebabkan revolusi Perancis Demikian juga Imelda Marcos Imelda Marcos bukan Imelda Marcosnya yang disasar Tapi sepatu Imelda Marcos ini pakai duit negara Demikian juga Ya ribuan itu Siapa lagi itu Don't cry for me Argentina Evita Perong Sama aja Jadi tubuh yang disasar sekarang Bukan tubuh pribadi Tapi tubuh publik Itu intinya Jadi kalau di impeach Ya impeachable Pasti itu Suatu waktu Bulan April Bulan April Tahun 1912 Sebuah kapal Bertolak dari Inggris Menuju New York Kapal itu dipastikan Unsinkable Tidak mungkin tenggelam itu Dua hari kemudian 12 April Kapal itu tenggelam Namanya Titanic Jadi Betul tadi Sejarah itu Punya jalan pikiran sendiri itu Melampaui semua normativity Yang dibuat oleh hukum Jadi saya mau terangkan itu Sebagai potensi Masalahnya Kenapa you takut Impeachementnya itu Sesuatu yang impeachable Dengan sendirinya potensial untuk di impeach Kan begitu logikanya kan Kalau dia Unimpeachable Buat apa ada Pasal itu di Hukum Tata Negara Jadi kecemasan kalian itu Sama dengan kecematan dinasti Itu intinya Saya gak cemas Sebentar Saya berikan sempatan dulu ya Prof. Refly dari Belum Belum Berikan sempatan Silahkan Prof. Refly Dua profesor ya Prof. Refly dan Prof. Andi Asun Jadi saya menikmati Perbincangan ini ya Karena itu saya tidak mau menyelah Dan kemudian mau ngomong Ketika diberikan kesempatan Jadi begini Dua hal yang saya singgung Soal tadi impeachable ya Dan kedua Mekanisme ketatan negaraan Dalam sejarah kita Jadi yang namanya impeachable itu Sesuatu Atau Seorang presiden Atau wakil presiden Yang bisa memungkinkan Untuk di impeach Makanya dibilang impeachable Kan begitu Sama misalnya kita mengatakan Dia tidak hanya unable Tapi unwilling ya kan Gitu misalnya Jadi sesuatu kondisi Nah pertanyaannya Kalau kita balik kepada konstitusi Saran untuk impeachment itu Yang bisa impeachable itu adalah Satu Ada tiga kategori kan Satu Melakukan pelanggaran hukum Berupa pengkhianatan terhadap negara Suap Korupsi Atau tindak pidana berat lainnya Ya Tindak pidana berat lainnya Itu satu kategori Kategori kedua Melakukan perbuatan tercelah Kategori ketiga Itu tidak lagi memenuhi syarat Sebagai presiden Dan atau wakil presiden Nah kalau kita lihat Semua kategori tersebut Tidak semuanya measurable Tetap tersedia ruang politik Untuk mempermasalahkan Makanya kalau kita mengatakan Sesuatu yang impeachable itu Itu tidak 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 fix Sebagai contoh misalnya Melakukan perbuatan tercelah Itu bisa ditarik kemana-mana Iya Karena Tidak Didefinisikan secara Exact Tidak perlu tanda tangan Yang melanggar konstitusi Misalnya Iya Tercelah bisa Melanggar konstitusi itu Bahkan dikonstruksikan sebagai Pengkhianatan terhadap negara Jadi sesuatu yang melanggar konstitusi Itu dikonstruksikan sebagai Pengkhianatan terhadap negara Di undang-undang Jadi Kalau kita bicara mengenai Impeachment Maka Sebenarnya Ruang untuk impeachment itu Lebar sekali Itu satu Ya makanya dibilang impeachable Tetapi apakah kemudian ruang itu digunakan atau tidak Kita bicara konstelasi politik Kan begitu Kan dua hal yang berbeda Satu hukum tata negara Satu politik Oke Sepakat kan Nah Karena itu tidak ada perbedaan Antara Rocky dan Kubu sana Kenapa takut sekali Dibilang impeachable Oke Saya tidak takut Yang kedua adalah Soal mekanisme ketatanegaraan Sejarah Ya Benar kata Bung Adian Sebenarnya Impeachment terhadap Tiga presiden itu Tidak Seratus persen Mengikuti prosedur yang ada Bahkan tidak ada prosedurnya Dalam beberapa hal Contoh zaman Bung Karno Dulu tidak ada yang namanya prosedur impeachment Prosedur pemberhentian presiden di zaman Bung Karno Kenapa begitu? Ya karena Bung Karno semua yang menguasainya Dia bikin dekret presiden Dia pula yang bikin MPRS pada waktu itu Dan MPRS loh Majelis Permusauatan Rakyat Sementara Tetapi Ketika ada kekuatan Civil Society Politi Mahasiswa Yang menginginkan perubahan politik Dari orde lama ke orde baru Disitulah kemudian MPRS merasa punya taring Untuk meminta pertanggung jawaban Bung Karno Sebagai mandataris yang dikonstruksikan Oleh Undang-Undang Dasar 1945 Itulah ada pidato Nawaksara Pidatunya didolak Soekarno jatuh Tidak ada prosedurnya Dicabut kekuasannya Ya dicabut Itu sepolitical process sebenarnya Yang dilakukan MPRS Tapi tidak ada mekanisme impeachment-nya Ya kan Jadi itu Itu dinamika politik di MPRS Yang diketuai oleh Nasution kan Oke Tapi dicabut kekuasannya kan Iya Tapi kan tidak ada prosedurnya waktu itu Yang jelas MPRS Karena dia merasa Saya punya kewenangan Sebagai lembaga tertinggi negara Saya cabut kewenanganmu Tapi tidak pakai proses Tidak pakai proses yang ada sebelumnya Gitu Nah Waktu Pak Harto Di dalam konstitusi itu Mengakhiri jabatan presiden Itu ada tiga Ya Satu dengan yang namanya proses pemberhentian Yang kedua Dengan Mengundurkan diri Dan yang ketiga yang normal Dengan fixed term Of office Jadi Kalau dibilang fixed term itu Ya kalau dalam kondisi normal Dalam kondisi yang tidak normal Ya bisa saja di tengah jalan Yang dilakukan Pak Harto Itu adalah mengundurkan diri Oke Mekanisme Yang diatur dalam konstitusi Tetapi kan mengundurkan diri Kan tidak di ruang hampa Kalau tidak ada Dian Napitulu dan teman-teman kan Gak mungkin barang itu Mengundurkan diri kan Begitu Nah Yang dilakukan terhadap Gus Dur Itu Hampir dia prosedural Tetapi ujungnya tidak Prosedurnya adalah Pada waktu itu Gus Dur dianggap Melakukan tindak pidana korupsi Dengan Blok Gate Yayasan Dana Tera Dan Itu dianggap Sungguh-sungguh melanggar Haluan daripada negara Kan begitu Karena itu DPR Memperingatkan Gus Dur Tiga bulan Tiga bulan peringatan itu Tidak digubris Maka satu bulan kemudian Akan dikasihkan peringatan kedua Kalau tidak digubris juga Akan diundang sidang istimewa Untuk memberhentikan presiden Tapi tidak terjadi Karena Gus Dur tidak diberhentikan Gara-gara Blok Gate Gus Dur diberhentikan Gara-gara memberhentikan Bimantoro sebagai Kapolri Dan membubarkan DPR Sehingga terjadi eskalasi Yang tidak ada kaitannya Dengan inisiasi Impeachment awalnya The trial of impeachment-nya di awal Dia sudah melanggar Sesuatu hal yang serius Tetapi itu ujungnya Itu tidak ada koneksinya Dengan Blok Gate itu Ya betul Makanya kemudian Itu eskalasi politik Sehingga pada waktu itu Kumpul sebuah Yang di daerah Kumpulkan Untuk memberhentikan Gus Dur Bukan lagi soal Blok Gate Tapi soal Gus Dur Yang membubarkan DPR Yang memecat Sebelumnya memecat Ya ada maklumat itu Dikuarkan oleh Gus Dur I know Ya kan dengan maklumat itu Nah itulah yang kemudian Eskalasi politik Yang menyebabkan Kemudian Gus Dur jatuh Jadi memang tidak Kemudian Megawati naik Ya saya kan lagi menjelaskan Jam selesai dulu Tapi saya akan berikan Sempatan nanti Kalau sekarang sebelah kanan Ya itulah yang saya katakan ya Jadi Jadi saya hanya ingin Menerangkan bahwa Apa yang disampaikan Adian tidak keliru Yang disampaikan Bang Roki tidak keliru Impeachable Ini barang Memang impeachable Masalahnya adalah Orang-orang ini kan Penakut semua Orang-orang ini Pada kemaruk Dengan kekuasaan semua Orang-orang ini Takut kehilangan Jabatan semua Jadi di mata dia Banyak sekali Kesalahan yang dilakukan Oleh Presiden sekarang Termasuk misalnya Nepotisme dan lain sebagainya Tapi ini barang Tidak tergerak Termasuk soal ijasa Kalau saya Ini kan ijasa ini Sudah memakan korban Ada yang dipenjarakan Dan kemudian isunya Terus menggelinding Kalau DPRnya normal Nah ini Bang Adian juga ya Kalau DPRnya normal Mestinya dia menggunakan Hak inquiry Ya kan Hak untuk melakukan Penyelidikan Itulah angket Kan tinggal tanya nih Hei Pak Jokowi Ada kabar ijasamu palsu Kami membentuk angket Tolong hadirkan ijasa yang aslinya Biar rakyat tahu Ada gak ijasa aslinya Nah Inquiry right itu Tidak dilakukan Oleh DPR DPR Begitu Dan mengatakan Bahwa itu asli Rektornya Ya sama Orang dari daerah tertutu Mengatakan Ini asli Kata yang jual Nanti saya berikan kesempatan Sekarang sebelah kanan Nanti saya akan berikan kesempatan Sebelah kiri Satu persatu Silahkan Mau menjawab Soal impeachment Atau menjawab Soal ketek Kita akan kembali saat lagi Pilkada lewat ya Terima kasih